Intro Jadi World Tracker 3x3 kembali lagi dipecahkan oleh seorang Yu Shengdu dari China Dengan waktu yang gila banget 3.47 second Jadi wah gila banget ya Dulunya di angka 4 detik sekarang langsung ke 3 detik jumpingnya Jadi disini gue kasih tau gimana dia solve untuk mendapatkan rekor 3.47 ya Jadi dia sebenernya buat cross dia di merah Karena scramble nya buat cross nya di merah Cuman karena biar gampang karena kita kebiasaan cross putih Jadi nanti scramble ini dimulai dari putih di kanan Jadi karena kalau misalnya saya lakuin scramble nya dia Kalau disini biasanya scramble kan atas putih depan hijau Nanti bakalan dapat cross merah Jadi gue lakuin scramble seperti ini Biar nanti cross nya di putih ya Oke kayak gini Jadi F U2 L2 B2 F aksen U L2 U R2 D2 L B L2 B R2 U2 Jadi ini scramble nya kayak gini Oke jadi dia udah punya 2 cross yang udah jadi Dan dia juga punya 2 pair F2 L yang siap dimasukkan Untuk scramble ini ya Jadi ini scramble sebenernya mau dibilang beruntung juga beruntung Tapi beruntung banget ya ini Jadi 2 cross udah jadi dan 2 pair udah terpairing ya Jadi kemungkinan untuk mendapatkan X cross bahkan X2 itu udah gampang ya Jadi dia ngelakuin masukin biru dulu yang ini Biru masuk kesini Jadi dia kesini masukin Kemudian ini keluar ya 2 ini ya Terus dia ngelakuin ini Kayak gini ya dimasukin Tapi sebelum dia diturunin Dia masukin pair yang kedua gitu Yang merah hijau di belakang sana gitu Jadi dapet X2 Sudah dapet X2 Langsung ini tersetup lagi Di depan sini Gitu ya Ini langsung bisa dimasukin Kemudian terakhir Pair di belakang sini Bisa langsung di insert di belakang Kemudian langsung sun Nah disini agak beda ya Kalau biasanya gue ngelakuin sun itu Disini ya Jadi karena dari titik ini ya Jadi dari depan gitu Tapi kalau dia ngelakuin sun ini di belakang Karena mungkin dia bisa 2 paste file L ya Jadi dia langsung U Terus ngelakuin sunnya disini Di belakang Dan langsung Adjust last layer nya pakai ini Kayak gitu Jadi solve Skip last layer Jadi sudah X2 Kemudian Last two pair nya gampang Terus Easy OLL Dan skip last layer Gila Kalau menurut gue Beruntung sih Ya beruntung banget sih Kalau misalnya Si Felix atau Max Park Dapat Scramble kayak gini Mungkin ya Mungkin ya Dapat Waktu yang Oke juga sih Cuman disini Kita bisa ngeliat Si Yusheng Du itu Ngelakuin Solve itu Efektif banget ya Jadi Hampir seperti setup Setup solve ya Kalau menurut gue ya Karena Gimana ya Dari semua Yang Dikerjakan itu Bener-bener Timingnya itu Pas banget dan Kebetulannya Juga oke banget Gitu loh Dan Scramblenya juga Kebetulan Easy banget gitu Gak tau ya Kalau menurut kalian Gimana gitu Silahkan tulis aja Di kolom komentar Dan Kalau kalian Dapat scramble yang sama Gimana sih Kalian solvenya gitu Gue pengen tau juga Kalian Untuk scramble yang ini ya Untuk wall tracker Scramble ya Oke by the way Dia juga memakai GTS 2 Sama yang Sekarang gue pegang ini Dia mecahin record itu Dengan GTS 2 juga Jadi Gue coba Untuk solve Dengan scramble ini Kalau misalnya gue Dapat Scramble ini Apa yang akan gue lakuin Jadi mungkin sama ya Jadi dua ini Udah ketemu ya Kemudian Gue liat ini Dan Biru ini ya Mungkin yang pertama Bakalan gue lakuin Dan Gak bakalan Memasukkan biru dulu gitu Jadi gue bakalan Kayaknya sih bakalan Masukin oran dulu deh Sama kayak dia Mungkin kayak gini Terus baru biru Gitu Nah Setelah itu Mungkin ini Yang ini ya Di belakang sana Terus Ini Itu ya Dan ini Terakhir Nah Jadi Agak beda ya Endingnya gitu Kalau Gak bakalan dapat skip Dan gak ada X2 gitu Jadi disini Gue Ngeliat Itu efektif banget Solve dari Yusendu Bisa dibilang Cube yang mahal itu Belum tentu bisa Menciptakan Sebuah rekor ya Bahkan Cube yang paling mahal pun Gue rasa Chancenya sama Dengan cube yang murah juga Gitu ya Jadi timing itu Memang bener-bener pas ya Scramble oke Recognition oke Dan execution oke Maka jadilah World record gitu Kalau gue liat sih Si Yusendu Dia Averagenya mungkin di Kisaran Sub 9 Sub 8 lah ya Dan dia juga Pernah dapat single Di 7 7 second Gitu-gitu ya Yang bikin World record ini Sedikit kontroversi Itu karena Gimana ya Gak ada rekaman Dan Cuman ada rekaman CCTV doang ya Kayak gitu ya Tapi That's 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 the point Yang bikin beda Rekor ini dengan yang lain Gitu Jadi kalau record lain Itu ada rekaman Dengan Banyak orang Lagi apa Orang-orang itu Cheering buat 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 orangnya Buat personnya gitu Misalnya Felix lagi solve Gitu bakalan ada orang banyak ya Untuk ngeliat dia solve Dan dia bakalan rekam gitu Jadi mungkin Pressure yang dikasih Ke dia itu lebih besar Jadi kalau Kalau dibandingkan dengan Yushengdu yang dapat 3-4-7 ini Mungkin dia Udah Udah relax banget Kayak dia solve Di rumah gitu Mungkin ya Saat-saat itu ya Jadi gak ada yang rekam Gak ada yang cheering dia Gak ada yang Ngasih pressure ke dia Untuk Untuk solve Baik gitu ya Jadi mungkin itu juga Yang jadi faktor Bisa dapat World record yang gila banget Dan mungkin ini Bakaran last Sangat-sangat lama ya Dan Akhirnya juga gak mungkin Bakalan di Di broke Untuk 3.47 Gila Gila banget ya Oke itu tadi Reconstruction dari Yushengdu 3.47 World record Mungkin segitu dulu Untuk video hari ini Sampai jumpa di Video kita Berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax